Binus Serpong menyebut kasus bullying masih dalam penanganan sekolah. Corporate Communication General Manager Binus Group menegaskan kejadian perundungan terjadi di luar sekolah. Sejauh ini masih dalam penanganan sekolah dan kejadiannya di luar sekolah. Perundungan pertama kali terjadi 2 Februari di warung belakang sekolah Binus Serpong. Perundungan diduga dilakukan belasan senior yakni kelas 12 kepada satu siswa kelas 10. Aksi perundungan terjadi kembali pada 13 Februari. Hal ini terjadi karena korban ketahuan mengadukan kejadian sebelumnya pada keluarga. Korban perundungan di SMA Binus Serpong mengalami sejumlah luka. Di antaranya luka di bagian leher, memar di beberapa bagian tubuh, dan luka bakar akibat benda panas. KPAI mendalami kasus bullying dengan kekerasan yang terjadi di SMA Binus Serpong. Ketua KPAI, AI Mariati, menyebut pentingnya pembentukan tim penanganan pencegahan dan penanganan kekerasan di sekolah. KPAI mengirimkan 2 komisioner mendalami kasus bullying dengan kekerasan yang terjadi di Binus Serpong. Ketua KPAI menekankan pentingnya setiap sekolah memiliki tim penjagaan dan penanganan kekerasan untuk meminimalisasi adanya kasus perundungan di institusi pendidikan. Hal ini sesuai dengan Permendikbud Ristek nomor 46 tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Belum ada, tapi akan kami cek gitu. Apakah pembentukan tim TPPK ya, tim pencegahan dan penanganan kekerasan ini sudah ada atau tidak. Sejatinya kalau ini sudah dibentuk mungkin agak lebih mudah kita melakukan langkah koordinasi. Tetapi kalau belum, karena memang aturannya juga baru luncur kemarin, maka ini penguatan-penguatan koordinasi. Ada tiga hal di ranah pencegahan, misalnya tata kelola di sekolah itu. Dari mulai adanya tata tertib, aturan bersama, kita akan cek itu. Yang kedua, misalnya soal edukasi. Apakah ada ya, sosialisasi, literasi ya. Ini yang harus kita cek juga di sekolah. Dari data yang dihimpun kompas.id, kasus perundungan di sekolah sepanjang 2023 yang terekam, pemberitaan media masa berjumlah 136 kasus. Ada 134 pelaku perundungan dengan jumlah korban mencapai 339 orang, 19 diantaranya meninggal dunia.